Roma Pasal 1 Ayat 1 Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma Pasal 1 Ayat 2 Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Roma Pasal 1 Ayat 3 Tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Roma Pasal 1 Ayat 4 Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma Pasal 1 Ayat 5 Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma Pasal 1 Ayat 6 Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma Pasal 1 Ayat 7 Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma Pasal 1 Ayat 8 Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah ku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Roma Pasal 1 Ayat 9 Karena Allah, yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya, adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Roma Pasal 1 Ayat 10 Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Roma Pasal 1 Ayat 11 Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Roma Pasal 1 Ayat 12 Yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Roma Pasal 1 Ayat 13 Saudara-saudara, aku mau, supaya kamu mengetahui. Bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Roma Pasal 1 Ayat 14 Aku berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Roma Pasal 1 Ayat 15 Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Roma Pasal 1 Ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma Pasal 1 Ayat 17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma Pasal 1 Ayat 18 Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kevasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma Pasal 1 Ayat 19 Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma Pasal 1 Ayat 20 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma Pasal 1 Ayat 21 Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma Pasal 1 Ayat 22 Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma Pasal 1 Ayat 23 Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Roma Pasal 1 Ayat 24 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma Pasal 1 Ayat 25 Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Roma Pasal 1 Ayat 26 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Roma Pasal 1 Ayat 27 Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Roma Pasal 1 Ayat 28 Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma Pasal 1 Ayat 29 Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kevasikan. Roma Pasal 1 Ayat 30 Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma Pasal 1 Ayat 31 Tidak berakal, tidak setia, tidak penyanyang, tidak mengenal belas kasihan. Roma Pasal 1 Ayat 32 Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Terima kasih telah menonton!